Bab 1311 Di mana martabat seorang pria. Ini. Situasi apa ini? Keluarga Clark Arnemia berlutut. Tiga keluarga Andersen, Pramana dan Wood semuanya berlutut. Nathan memeluk Nana dan juga terjebak di dalamnya. Tampaknya keluarga Clark Gandala akan mempermasalahkan Nana mengubah nama keluarganya. Semua keluarga dan orang-orang terkait akan dihabisi. Dengan fakta yang terpampang di depan matanya, Kirana ketakutan. Dia segera bergegas ke depan Nathan dan berkata kepada semua orang, bukankah hanya sebuah nama keluarga? Nama keluarga kita bukan lagi Clark. Asalkan kalian tidak mempersulit anakku. Kami bisa memakai nama keluarga apa saja? Melihat aksi di depannya mata, Kirana sangat ketakutan. Nathan tersenyum, nama keluarga anakku adalah Clark, siapa yang bisa mengatur-aturnya? Is? Semua orang tersentak. Siapa yang berani mengatur ini? Dia pikir dia adalah Raja Langit. Keluarga Clark Gandala justru berharap nama keluarga Nana adalah Clark. Siapa yang berani menghalanginya? Siapa yang salah paham tentang hal ini? Mereka bahkan tidak berani walau diberi seratus nyali. Sirus Clark hendak berbicara. Suara Kirana terdengar. Kamu jangan bicara lagi, tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi sekarang? Kamu tutup mulutmu. Kirana takut jika Nathan terus berbicara, dia akan membuat marah keluarga Clark dan memperburuk keadaan. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menanggung akibatnya. Kirana menoleh untuk melihat Tuan Yates di sebelahnya. Tuan Yates, mengingat dulu aku adalah putri angkatmu, mohon bantu aku. Lepaskan kami. Ini Tuan Yates sontat tertegun. Tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa ini? Siapa yang berani mempermasalahkan keluarga kalian? Apa sudah bosan hidup? Orang yang bereaksi paling cepat adalah Sirus Clark. Dia segera berkata, oke, demi nona muda Yates, Nana boleh menggunakan nama keluarga Clark. Masalah selesai sampai di sini saja? Ya, masalah ini selesai sampai di sini saja. Yang lain berkata satu demi satu. Mereka juga secara bertahap menyadari apa yang sedang terjadi. Masalah ini perlu dirahasiakan untuk sementara. Karena mereka juga diklasifikasikan sebagai bagian dari glaseon. Bisa dikatakan merupakan rahasia. Terima kasih keluarga Clark. Terima kasih Tuan Yates. Ayo pergi. Kirana mendorong Nathan keluar dari tempat ini dengan tergesa-gesa. Kalian masih tidak mau pergi. Sirus Clark memelototi Mulan dan yang lain. Seolah-olah mereka diberikan amnesti, semua orang berlari terbirit-birit. Untuk keluarga Clark Arnemia, Nathan percaya bahwa mereka dapat menanganinya dengan baik. Setelah keluar, Kirana dan Raja Seon Utara hendak mendorong Nathan ke dalam mobil. Mulan dan gerombolannya mengejarnya. Tunggu. Philip Anderson berteriak. Ada apa? Kirana bertanya. Huh, bukankah karena Nathan? Lihat sendiri. Hampir saja kehilangan nama keluarga untuk anaknya sendiri. Betul, pada saat kritis, masih harus mengandalkan seorang wanita? Jika bukan karena Kirana meminta Tuan Yates untuk memohon belas kasihan hari ini, entah apa konsekuensinya, aku khawatir tiga keluarga kita akan menerima dampak yang lebih besar. Mulan dan Philip Anderson berkata dengan marah. John Anderson memelototi Nathan dan berkata dengan marah, sungguh menyedihkan seorang pria menjadi seperti ini. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ya, mengandalkan seorang wanita benar-benar tak tahu malu. Di mana martabat sebagai seorang pria. Mulan bahkan berkata kepada Kirana, Nathan Clark dan anaknya adalah sumber malapetaka. Kamu tunggu saja, di masa depan mereka akan membawa banyak masalah untukmu. Mereka ditadirkan untuk memberimu kesialan. Kirana tetap memasang wajah dingin dan tidak berbicara. Situasi hari ini sangat serius. Jika lain kali mengalami masalah yang sama, siapa yang harus dimintai pertolongan olehnya? Nathan Clark, bisakah kamu lebih tangguh? Jika aku jadi kamu, aku akan segera meninggalkan Kirana dan tidak melibatkan mereka. Molly berkata sambil menunjuk ke arah Nathan. Bab 1312 Siapa tuan putri itu? Nana memelototi kemunan dengan galak, kamu tidak boleh menggertak ayah. Hati-hati ayahku bisa memukul kalian. Nana tahu segalanya. Dia juga tahu banyak orang takut pada ayahnya. Jika sekelompok orang ini memprovokasi ayah, konsekuensinya akan menyedihkan. He he, apa yang bisa Nathan lakukan pada kita sekarang? Aku akan mendorong ayahmu, kita lihat apa yang bisa dilakukannya. Shadeh Anderson melangkah maju dan hendak mendorong Nathan. Raja Seon Utara melangkah maju dan meraih pergelangan tangannya. Mendorongnya menjauh beberapa meter. Shadeh terhuyung dan jatuh ke tanah, memelototi Nathan dengan marah. Nathan Clark, jangan berpikir jika kamu menyewa pengawal, kamu akan baik-baik saja. Jika nanti kamu menyinggung tokoh yang hebat, kamu tidak akan tahu bagaimana nasibmu akan berakhir. Shadeh meraung dengan marah. Ya, mengandalkan satu pengawal, berapa orang yang bisa dia hadang? Semua orang menghina. Mereka membenci Nathan sampai kerusuknya. Mereka jelas-jelas datang untuk bertemu orang-orang penting dan memperluas jaringan mereka. Tapi karena Nathan, mereka hampir dimusnahkan. Mereka mengaitkan segala kesalahan pada Nathan. Mereka pikir itu semua salah Nathan. Jika Kirana tidak ada di sini, mereka benar-benar ingin menghajar Nathan. Pengawal ini tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Tapi bagaimana mereka tahu? Dia adalah Raja Seon Utara yang sudah melepaskan topengnya. Kekuatannya dapat menghancurkan keberadaan Nicholas Mitchell dan sejenisnya. Penanggung jawab pertahanan dan bela diri Glaceon. Dia benar-benar dapat menghadang semua orang seorang diri. Ribuan pasukan dan kuda tidak menjadi masalah. Kirana dan Raja Seon Utara mendorong Nathan ke dalam mobil dan segera pergi. Sumber malapetaka besar dan kecil. Sumbuh membawa sial. Mulan dan yang lain mengepalkan tangan erat-erat hingga buku-buku jari mereka memutih. Kesempatan untuk berkembang dirusak kembali oleh Nathan. Tiga keluarga Anderson, Pramana dan Wood sangat kesal. Saat ini, sekelompok orang keluar dari aula. Mulan dan rombongannya segera menyingkir, bersembunyi di sudut. Semua orang menundukan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Oh ya, hadiah untuk Tuan Putri belum diambil. Lupa, ini masalah besar. Hadiah untuk Tuan Putri harus diberikan kepadanya. Inilah tujuan kedatangan kita ke Arnemiah. Setelah Mulan dan yang lain mendengar percakapan tersebut, mereka sangat terkejut. Hah? Tuan Putri? Siapa Tuan Putri? Semua orang berkeringat dingin. Orang yang bisa disebut Tuan Putri oleh tetua keluarga kerajaan nomor satu, pasti memiliki status yang berada tinggi di langit? Mereka langsung mengerti bahwa berkumpulnya keluarga besar ini bukan untuk menghukum Nathan karena mengubah nama keluarga. Tapi untuk tujuan lain? Siapa orang ini? Apa orang tersebut berada di Arnemiah? Mulan dan yang lain saling memandang. Seolah-olah dia telah menemukan peluang baru, matanya berbinar-binar. Karena ada perubahan nama keluarga, semua orang tidak memikirkan Nana. Haruskah kita mengikuti mereka? Mulan dan beberapa orang lainnya menyarankan. Oke, kita bisa melakukan itu? Philip Anderson langsung setuju. Jika mereka tahu siapa Tuan Putri, mereka bisa menghubunginya di masa depan. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Segera, mobil mewah berangkat ke suatu tempat. Mulan dan yang lain diam-diam mengikuti. Saat iringan mobil berangkat, Mulan dan yang lain menjadi semakin khawatir. Arah tujuan mereka pergi tampak sedikit mereka kenali. Tidak berapa lama, iringan mobil berhenti di kediaman vila pernikahan Nathan dan Kirana berada. Apa? Tidak mungkin? Ternyata ada di sini? Molly melongo. Semua orang tersentak, ada ekspresi tidak percaya di mata mereka. Tidak mungkin. Dibenak semua orang muncul pemikiran yang sama. Bersambung. Terima kasih telah menonton.